Halo Mas Bro, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Saksudu Eplofis ini. Salam sejahtera untuk para pecinta catur dimanapun Anda berada. Ini kali ini saya akan mengupas dan memperlihatkan satu set catur, ini buatan saya. Ini sebenarnya untuk koleksi ini catur yang versi murah, tidak seperti biasanya ini. Karena apa? Ini saya menggunakan papan yang di kerangkanya ini, ini kerangkanya ini. Saya menggunakan kayu jati. Dan untuk peta yang coklat putih ini, saya menggunakan plastik vinil. Dipotong-potong lalu ditempel-tempel seperti ini. Ini seperti tidak biasa, seperti buatan yang biasanya tidak seperti ini. Kita biasanya menggunakan kayu langsung untuk peta coklat putih ataupun yang hitam putihnya. Terus ini model, bedanya pun beda juga, tidak seperti biasanya juga. Ini tidak tahu, ini model yang dari negara mana saya juga tidak tahu. Cuma inspirasi saja untuk membuat seperti ini. Ini ukurannya juga masih standar. Ini petak 6x6x8 petak ditambah 4 cm, bagian yang pinggir-pinggirnya sini. Sekitar 56 cm persegi ini. Coba kita lihat dalamnya. Dalamnya, dalamnya seperti ini. Ini sudah saya karpeti. Ini dulu dipesan oleh orang luar, karena sesuatu dan lain hal, ini tidak jadi dikirim. Untuk pion-pionnya atau pidaknya. Terus yang papanya dipesan oleh orang juga. Cuma ada kendala tidak jadi dikirim juga ini. Satu set ini. Sebenarnya ini beda, beda penempatannya ini. Kalau catur seperti ini, sebenarnya tidak kurang begitu cocok untuk papanya seperti ini. Kalau ukuran ukuran ratu, ukuran ratu ini terbilang sangat besar. Dan ini dari kayu maoni. Midgernya juga besar dan tinggi ini. Besar dan tinggi. Beda sama ukuran standar sini. Ini masing-masing itu selisih antara 3 mili. Kalau soal ketinggiannya sama. Cuma yang membedakan diameter bawahnya ini. Ini berbeda sekitar 2 atau 3 mili. 3 milian semuanya. Betengnya seperti ini. Ini sudah menggunakan pemberat di bagian bawah. Karena ini kayunya kayu maoni. Jadi kurang berat. Tidak seperti kayu sawo. Tidak seperti kayu jati. Kayu sono. Atau kayu lainnya. Ini agak ringan. Oleh sebab itu kita kasih pemberat di bagian bawah sini. Dan bobotnya sudah memenuhi syarat untuk dimainkan. Bobot satu set catur ini. Ini kudanya seperti ini. Kalau kudanya hampir sama dengan catur standar sini. Ini sama. Rajanya juga hampir sama. Tapi ini perbedaannya di bagian bungkungnya di sini. Ini sama badannya. Ini perbedaannya. Ini terbilang versi murah ini. Versi murahnya. Harganya sangat jauh dengan kayu sono, jati, sawo itu sangat jauh. Ataupun kayu nangka. Sebenarnya ini kalau dilihat dari bentuknya atau modanya ini sangat bagus juga. Terbilang catur unik atau langkah ini model seperti ini. Ini finishingnya agak mengkilat. Kita menggunakan benis yang dari pengencarnya air itu apa itu namanya itu. Saya kurang begitu tahu itu. Jadi ini saya tidak menggunakan cat. Cuma menggunakan pritur atau yang biasa dipakai orang mewilek apa itu untuk mengencarkan menggunakan air. Ini sudah satu set plus apa itu plus per atau dua mantri. Satu setnya seperti ini. Ini versi murah ini kalau saya bilang versi murah. Karena kita sudah tidak menggunakan kayu langsung yang bagian sini saya menggunakan triplex. Triplex. Ini yang triplex 3 atau 4 mili itu. Yang bagian sininya ini. Triplex nanti dilapis sama plastik vinil bermotif kayu-kayu seperti ini. Ini motifnya. Nah ini enaknya catur-catur-catur ini tidak menimbulkan bau. Tidak berbau ini. Tidak seperti kita finishing menggunakan thinner. Beda ini. Ini tidak berbau, tidak lengket. Juga mengkilap lebih lama. Mas tolong di tata di tapan mes. Ini saya masih ditemani mas Gilang. Yang hitam di barat mas. Kodanya miring. Biar keringat. Tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Indonesia nya juga halus Mungkila kata halus Hai new plastik-plastik petaknya seperti ini untuk yang warna putrinya ini soal harga ini sangat jauh kalau dibanding sama catur kayu sono persis kayu jati ataupun kayu sono persis kayu sawri sangat jauh ini karena ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang minta dibuatkan yang versi murahnya ini rangkanya saya juga masih menggunakan kayu jati asli jati yang bagian ini ini juga kuat ini biarpun cuma 4 mili kuat tapi karena di dalamnya saya kasih sepon karpet biar enggak kalau ditaruh mbak tetap terlalu keras ini kuat juga ini kuat dan rapi ini pekerjaannya ini ini nanti pembeliannya kalau ada yang ingin order yang barang ini cuman satu di satu set ini saya lihat adanya ini dapat tas seperti itu untuk penyimpannya ini tasnya ini tasnya ini kalau dilihat dari atas seperti ini ini penampakannya kalau dari atas nanti kalau teman-teman pecinta catur mau pesan yang seperti ini atau order yang catur yang ini silahkan WA ke nomor saya saya akan komen dulu di video ini dan nanti saya kirim nomor WA saya oke sekian dulu video dari saya set catur simpanan silahkan di order terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih